Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Berita hoax dapat tersebar cepat karena tingkat menetrasi pengguna internet di Indonesia yang tinggi Mencapai 132 juta pengguna pada tahun 2016 Menurut data dari APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Budaya orang Indonesia yang bangga ketika mereka dapat menyebarkan berita pertama kali Baik itu berita benar atau tidak Juga menjadi salah satu sebabnya Saat ini berita hoax sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai berita asli Dilengkapi dengan data-data yang seolah-olah itu fakta Kemunculan berita hoax ini dapat disebabkan ada pihak-pihak Yang ingin membuat situasi menjadi kacau dan mengambil keuntungan dari sana Selain media sosial whatsapp Seringkali juga sebagai media penyebaran Whatsapp relatif lebih sulit untuk dipantau karena sifatnya tertutup Penyebaran lewat whatsapp ini sangat relatif dan cepat karena modal sosial budaya masyarakat yang gemar berbagi cerita Pemerintah sudah harus mulai serius Menangani penyebaran berita hoax ini Revisi UU ITE yang baru saja berlaku sebenarnya dapat menjadi landasan hukum untuk menjerat Tidak hanya membuat berita hoax Tetapi juga mereka yang menyebarkannya Namun ancaman bidana ini kurang efisien Karena penyebaran berita hoax yang sudah sangat masif dan dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat pengguna internet Hanya itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb